Komisi Pemilihan Umum KPU mengubah format debat Capres-Cawapres 2024 dari format debat di Pilpres 2019. Debat Pilpres 2024 akan diselenggarakan lima kali dengan format dihadiri Capres-Cawapres dan tak ada secara khusus menampilkan Cawapres. Perubahan format debat Pilpres ini pun menuai polemik di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengaku, tak mempermasalahkan apapun format debat yang diputuskan KPU. Cakimin menyerahkan sepenuhnya kepada KPU yang memiliki kewenangan. Saya menurut saja apa, pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa saja itu kewenangan KPU. Apakah ini ada paslon yang diuntungkan dengan aturan ini? Saya nggak tahu lah, tanya KPU yang jelas. Saya pada posisi sama Mas Anies, nunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU. Tanggapan serupa juga diberikan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka. Gibran menyatakan dirinya hanya mengikuti keputusan KPU. Perubahan format debat ini pun diakui Gibran tak menguntungkan siapapun. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Sama aja sih, sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku siap menghadapi apapun skenario mengenai debat Pilpres 2024 yang disusun KPU. Ia pun menyerahkan segala proses penyelenggaraan pemilu ke KPU dan membiarkan masyarakat yang menilai. Kalau saya sih, mau ada atau tidak ada, saya siap untuk menyesuaikan apa. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? Dari TPN belum? Kita serahkan kepada KPU, karena pasti masyarakat akan melihat. Komisi Pemilihan Umum menyebut, perubahan format debat Pilpres 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. KPU menegaskan, tak menghapus debat antar calon wakil presiden, hanya saja Cawapres akan didampingi Capres selama debat. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV